Hingga awal marit ini, realisasi dana desa di Bengkulu telah mencapai 146 miliar rupiah, dari total pagu anggaran sebesar 1 triliun rupiah. Presentase penyaluran mencapai 13,92 persen, atau dari 1.341 desa di Bengkulu, ada 374 desa yang mencairkan. Realisasi tertinggi dari Kabupaten Lebong sudah tersalur Rp31 miliar atau 43,12 persen, lalu Kabupaten Kaur tersalur Rp42,8 miliar atau 30,62 persen, Bengkulu Selatan tersalur Rp26,9 miliar atau 25,27 persen, Mungkulu-Mungkulu tersalur Rp29,2 miliar atau 24,63 persen, Bengkulu Utara baru tersalurkan 7,47 persen, dan seluma 2,20 persen. Namun didapati masih ada tiga Kabupaten yang sama sekali belum melakukan pencairan dana desa, yakni Kabupaten Rejang Lebong, Kepahyang, dan Bengkulu Tengah. Kakan Wil DJ PB Bengkulu Bayu Andi Prasetya menghimbau agar dana desa maupun BLT dana desa ini bisa segera disalurkan. Karena dana desa ini bisa membantu perputaran ekonomi masyarakat, terutama jelang Hari Raya Idul Fitri, ekonomi di tingkat desa bergerak maka berdampak pula pada perputaran ekonomi di tingkat nasional. Selain itu, pemanfaatan dana desa ini juga menjadi salah satu upaya pengendalian inflasi. Di tengah tingginya angka inflasi di Bengkulu. Pengennya semua desa di Provinsi Bengkulu ini sudah mencairkan yang tahap 1 sebelum lebaran ini, karena disitu menimbulkan efek untuk perputaran fiskal di tingkat desa. Mengingat saat ini inflasi kan kita cukup tinggi, sudah di atas target ya, 3,6 sekian. Fiskal ini sebenarnya ikut membantu merespon atau menekan agar inflasi ini tidak terus meningkat.